Menang dari Korea Selatan, para pendukung berhasil di Maluku Tara lakukan pawai keliling. Ratusan fans berhasil di kota Ternate rayakan kemenangan berhasil dengan konvoy. Arak-arakan konvoy para fans berhasil memadati sejumlah ruas jalan di kota Ternate. Aparat kepolisian dari Polres Ternate langsung melakukan penjagaan guna meminimalisir hal-hal tidak diinginkan. Kemacetan sempat terjadi di ruas jalan menuju pasar kota baru Ternate karena banyaknya para fans yang berkonvoy. Kemacetan itu tidak begitu lama, arak-arakan konvoy kemudian berbalik ke arah selatan, tengah hingga utara. Petugas kepolisian membagi jalur konvoy baik dari arah utara maupun menuju selatan. Kepada Tribun Ternate.com, Presiden fans berhasil kota Ternate Hasan M. Tahir menyebut kemenangan berhasil atas Korea Selatan sudah diperkirakan. Meski dengan prediksi skor yang sedikit meleset, akan tetapi ia menghimbau agar para fans berhasil tidak melakukan euforia berlebihan. Lalu ratusan supporter berhasil di Kabupaten Pulau Morotai juga lakukan pawai keliling kota Daruba. Merayakan kemenangan setelah berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan skor 4-1. Terpantau selasa 6 Desember 2022 sekitar pukul 6.40 waktu Indonesia Timur, ratusan supporter berkumpul di Desa Gota Lamo, Kecamatan Morotai Selatan. Dari Desa Gota Lamo, para supporter mulai konvoy mengelilingi kota Daruba. Para pendukung berhasil menggunakan kendaraan roda 2 maupun 4, lengkap menggunakan jersi kuning kebanggaan mereka. Sebagian supporter membalut mobil mereka dengan bendera negara berjulukan sambat tersebut. Mereka konvoy mulai dari Desa Gota Lamo sampai Desa Muhajirin dan berakhir di taman kota Daruba. Salah seorang supporter berhasil bernama Harit mengatakan bersama teman-temannya jauh-jauh datang ke Daruba hanya untuk pawai. Tak mau kalah, ribuan fans berhasil dibacan Halmahera Selatan juga lakukan konvoy di jalan. Setelah tim kebanggaan, warga Halmahera Selatan itu berhasil lolos ke babak 8 besar Piala Dunia 2022. Ribuan fans berhasil keliling kecamatan Labuha Halmahera Selatan sejak pukul 6 waktu Indonesia Timur hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Saking banyaknya, para fans lakukan konvoy membuat kemacetan di sepanjang jalan kecamatan Labuha. Selain berkonvoy, sebagian dari mereka juga berjoget-joget di atas kendaraan yang ditunggangi. Salah seorang fans berhasil dibacan Halmahera Selatan menyebut konvoy ini spontan terjadi sebab lolosnya berhasil ke babak 8 besar Piala Dunia 2022 menjawab harapan para fans. Setelah beberapa lama berkonvoy, para fans satu persatu memubarkan diri dengan tertib. Sekedar informasi, usai membantai Korea Selatan dengan skor menyakinkan 4-1 pada selasa 6 Desember 2022, Nimar CS memastikan satu tiket di babak 8 besar Piala Dunia 2022. Di babak knockout ini, pemegang juara 5 kali Piala Dunia ini akan bersuah Kroasia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!